Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak hari ini? Mr. Doakan semoga kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah SWT Diberikan semangat Semangat untuk apa? Semangat untuk beribadah Dan yang kedua semangat untuk belajar Ya Anak-anak semuanya kalian sudah belajar bersama misraan Tentang surat Al-Kawasar yang telah lalu Dan hari ini kita akan belajar tentang Asma'ul Husna Apa itu Asma'ul Husna? Ayo Apa itu Asma'ul Husna? Apa? Iya betul Asma'ul Husna artinya adalah Asma'ul Husna Nama-nama Asma'ul Husna itu nama-nama Husna Ya Baik Nama-nama Allah yang baik Nama-nama Allah yang terpuji Ada berapa jumlah Asma'ul Husna? Ayo Iya betul sekali Sembilan puluh sembilan Sudah hafal semua? Oh belum Ya gak apa-apa Asma'ul Husna itu ketika kita masuk sekolah Dibaca tiap hari kan? Ya Masih inget gak lagunya? Ingat ya Pastinya juga ketika kita opening Melalui Zoom Mitik Anak-anak juga Membaca Asma'ul Husna Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Ya Salam Ya Mu'min Ya Muhaimin Ya dan seterusnya Kemarin ketika semester 1 Anak-anak sudah menghafalkan 1-20 Semester 2 nanti melanjutkan ya Baik anak-anak semuanya Hari ini Mr. akan menjelaskan Satu saja Asma'ul Husna Yaitu Asma'ul Husna Al-Alim 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 Bukan Alim Al-Alim Apa itu artinya Al-Alim? Artinya adalah Allah Maha Mengetahui Mr. seluas apa sih pengetahuan Allah? Allah mengetahui Yang tampak Maupun yang tidak tampak Allah mengetahui Yang kita manusia bisa melihat Dan Yang manusia tidak bisa melihat Contohnya apa? Ada gunung Aku juga bisa lihat Mr. Sepeda Kalau sepeda aku juga lihat Polpen Aku juga lihat Kalau udara Gak bisa lihat Jin Yang gak bisa lihat Yang masih di dalam hati Gak bisa lihat juga Mr. Yang ada dalam pikiran Bisa nebak gak? Yang mau disampai Apa? Yang dipikirkan oleh orang lain Kita bisa lihat gak? Tidak bisa Nah itu bedanya Pengetahuan manusia itu terbatas Pengetahuan Allah sangat luar biasa Tidak terbatas Allah tidak hanya mengetahui yang kelihatan Yang kita manusia bisa lihat Tapi yang tersembunyi Allah bisa melihatnya Ada sebuah cerita Seorang anak Dikumpulkan Dalam sebuah sekolah Kemudian Ditugaskan Oleh seorang gurunya Silahkan anak-anak Ya Kalian Sembelih ayam ini Dengan cara Di tempat yang Tidak ada yang melihat Wah Semuanya pada menyembelih Singkat kata Singkatnya orang bercerita Semua kembali Dan lapor pada gurunya Yes guru Aku sudah selesai Memotong ayam Dimana kamu? Saya motong di gorong-gorong Kamu dimana? Saya motong Di dalam gua yang gelap Kamu motong dimana? Saya motong di dalam kamar Yang saya kunci Yang tidak ada yang melihat Tapi ada satu orang anak-anak Ada satu anak Yang Tidak bisa Memotong Atau lapor kepada gurunya Sambil tertunduk Dia cerita Eh Kamu kenapa Tidak bisa memotong ayam itu? Kemudian kata Si anak yang gagal memotong ayam itu Saya tidak bisa memotong Ayam ini guru Kenapa? Karena dimanapun aku berada Aku ada yang melihat Aku masuk ke dalam gua Ada yang melihat Masuk ke dalam rumah Ada yang melihat Siapa yang melihat? Jawabannya adalah Allah Nah itu contoh anak-anak Bahwa dimanapun kita berada Allah pasti mengawasi kita Kalau di manusia Allah pasti Nah Hebat mana CCTV dengan Allah? Yang hebat Allah CCTV itu ada Batasnya Lihat sini berarti yang sana Tau yang kelihatan Belakangnya enggak CCTV kalau gak ada baterainya Mati Tapi kalau Allah Allah 24 jam Selalu mengawasi kita Selalu tahu apa yang dilakukan oleh kita Nah Jadi Al-alim apa artinya anak-anak? Al-alim artinya Allah maha mengetahui Pengetahuan Allah sangat luas Mengetahui apa yang ada dalam pikiran kita Apa yang ada dalam hati kita Apa yang akan terjadi ya anak-anak? Apa yang akan terjadi Allah ketahui Kalau yang sudah terjadi Kita juga tahu kan? Tapi kalau yang akan terjadi Kita tahu enggak? Ya enggak akan tahu Contohnya Salah satu Rukun iman Yang terakhir adalah iman pada hari kiamat Akan terjadinya hari kiamat Manusia bisa tahu enggak kapan terjadinya kiamat? Ya tidak tahu Tapi Allah Allah tahu Kapan terjadinya kiamat Makanya Kalau ada orang menebak-nebak Nanti Apa terjadi kiamat pada tanggal sekian 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 Kita tidak boleh Percaya Tidak boleh percaya Karena itu adalah rahasia Allah Nah anak-anak semuanya Jadi Kita harus mempercayai Bahwa Allah maha mengetahui Mengetahui apapun yang ada di dunia Yang Allah ciptakan Baik yang manusia bisa melihat Maupun yang manusia tidak bisa melihatnya Terus apa yang bisa kita pelajari dari Sifat Allah Atau asmalusna al-alim ini Maka Yang bisa kita pelajari Adalah yang pertama Kita berusaha Sebaik mungkin Untuk tidak melakukan yang namanya Perbuatan dosa Kenapa? Karena dimanapun kita melakukan Allah mengetahui Jadi Yang pertama Kita jauhi Perbuatan-perbuatan Yang merugikan orang lain Yang merusak Yang itu adalah Perbuatan-perbuatan dosa Yang kedua Ayo semangat Untuk berbuat baik Semangat berbuat baik Ya Berbuat baik kepada orang tua Kepada sesama Kepada teman Kepada eang Kepada semua manusia Bahkan berbuat baik kepada hewan Menyayangi binata Memelihara Memberikan makan Sesuai dengan waktunya Jangan sampai Menterlantarkannya Dan yang ketiga Pikiran-pikiran Atau hati-hati kita Yang mungkin jelek-jelek Yang punya pikiran jelek Itu dibuang Karena sekali lagi Allah maha mengetahui Apapun Yang terjadi Baik yang sudah Maupun yang belum Allah maha mengetahui Apa yang bisa Dilihat oleh manusia Apa yang tidak Bisa dilihat oleh Manusia Demikian Dari misraan Semoga Bermanfaat Selamat belajar Terus berbuat baik Kita akhiri dengan baca hamdalah Alhamdulillah 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton